Pada menit ke-56, Egy Molana Fikri berhasil mencetak gol ketiga di Benua Eropa tadi malam Saat FK Seneka berhadapan dengan Zlatem Ravke di Tips Sport Liga, Sabtu 22 Januari 2022 Namun, gol tersebut dianulir wasit, dan gol ketiga Egy Molana Fikri pun urung terjadi Ya guys, berawal dari Witan Suleiman yang berhasil merebut bola dari kaki pemain Zlatem Ravke di sisi kiri Pemain pinjaman dari Leci Agidang Situ lalu melakukan soloran dan memberikan bola kepada striker FK Seneka, Juraj Firozka Mengetahui keeper lawan maju untuk melakukan sledding tackle, Firozka memberikan umpan kepada Egy Molana Fikri di sisi kanan yang berdiri bebas Egy MF pun berhasil mencetak gol dan mencatatkan namanya di pepan skor Sayangnya, wasit menganulir gol Egy Molana Fikri itu karena menganggap keeper Zlatem Ravke melakukan pelanggaran terhadap Juraj Firozka terlebih dulu Dan memberikan hadiah penalti kepada FK Seneka Beruntung, penalti tersebut dapat dikonversikan dengan baik oleh Firozka meskipun sempat ditepis Akhir cerita, pertandingan selesai dengan skor 2-1 Satu gol FK Seneka lainnya dicetak oleh Mario Mihal pada menit ke-68 Dengan memanfaatkan tendangan sudut, sang pemain berhasil mencatatkan namanya di pepan skor dan membawa skuad FK Seneka meraih 3 poin Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan FK Seneka berdiri di posisi puncak rasa main grup B tips Sport Liga 2022 Menilai dari gol Egy Molana Fikri tadi malam guys, dapat kita simpulkan jika Kontribusi duo Witan Egy dalam pertandingan ini sangat besar Artinya, kehadiran mereka sangat mempengaruhi skor akhir pertandingan Dan bisa menjadi andalan bagi FK Seneka di pertandingan-pertandingan selanjutnya Bagi admin, penampilan duo Egy Witan sangat membanggakan Dan secara langsung maupun tidak langsung, mereka berdua sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia Kita doakan saja, semoga kedua pemain bisa meraih cita-cita mereka untuk bermain di Liga Sepanyol